Ya pebirsa, wakil wali kota Jambi Maulana hadiri peringatan maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Nurul Iman, kawasan Karya Simpang 4 Sipin. Dalam kegiatan ini dirinya juga turut memberikan bantuan sembako bagi masyarakat yang perekonomiannya terdampak selama pandemi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi dengan tetap berada di rumah dan manfaatkan waktu Anda di rumah bersama sajian informasi Cek TV. Saya Hamidah Rizky undur diri, selamat siang dan sampai jumpa Cek TV Inspirasi Kita. Wakil wali kota Jambi hadiri peringatan maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Nurul Iman, karya Pematang Sulur, Kecamatan Telangai Pura. Kegiatan ini juga dimanfaatkan menjadi momentum berbagi kepada masyarakat. Seperti bantuan berupa uang dan sembako untuk masyarakat yang perekonomiannya terganggu selama masa pandemi. Dalam kegiatan tersebut, Maulana mengungkapkan bahwa masyarakat di daerah tersebut memotong kambing dan melakukan makan bersama sebagai ungkapan rasa syukur karena saat ini kota Jambi sudah bisa menangani COVID-19, sehingga bisa berada di PPKM level 2. Dirinya berharap kegiatan-kegiatan keagamaan juga dapat dilaksanakan kembali. Untuk mengadakan peringatan maulid Nabi siang hari ini. Ini agak langka ya, sekaligus sholat zuhur berjamaah. Dan wujud syukur dari masyarakat di sini, potong kambing. Ini adalah bentuk apresiasi bahwa kita semua sudah berhasil menangani COVID-19, sehingga berada di level 2. Ya, itu adalah bagian dari program saya, program kami ya bahwa ada 2 hal ya. Yang pertama adalah pendidikan harus segera dibuka, sekolah harus jalan. Makanya Pak Wali Kota saya membagikan dana-dana bantuan untuk bantuan paket-paket pendidikan pada anak-anak kita yang kurang mampu di semua kecamatan ya. 1 anak 400 ribu. Kemudian yang kedua juga membantu sembahko, karena kita menyadari penuh bahwa selama COVID-19 ini banyak warga masyarakat kita yang usahanya terganggu. Kita dorong. Terima kasih telah menonton!